Halo, salam jumpa untukmu semua, semua umat di paroki Santa Tresya Sedayu, secara khusus bagi teman-teman muda dan adik-adik sekalian. Kami akan membagikan secara singkat sejarah dan kegiatan kongregasi suster-suster CM. Kongregasi Karmelit Misionaris merupakan buah dari proses pencarian rohani oleh Romo Franciscus Palau, seorang imam karmel pada abad ke-19. Kongregasi CM lahir di Spanyol pada tahun 1860. Karisma kongregasi ini adalah persatuan persaudaraan. Saat ini, kongregasi CM telah tersebar di lima benua, tepatnya di 41 negara. Bentuk-bentuk pelayanan kerasulan CM adalah pelayanan dalam bidang pendidikan, pastoral dan karya sosial, kesehatan, pendidikan katekis, media komunikasi sosial, pelayanan kampus, mengasuh yatim piatu dan anak cacat, bimbingan konseling, bina hidup rohani, dan misi luar negeri. Kongregasi CM masuk di Indonesia pada tahun 1997. Saat ini terdapat sembilan komunitas. Lima di antaranya berkarya dalam beberapa bidang kerasulan, dan empat di antaranya merupakan komunitas pembentukan, yakni komunitas aspiran, postulan, novis, dan juniorat. Kongregasi CM hadir di Sedayu pada tahun 1999. Komunitas ini merupakan komunitas juniorat. Tahap juniorat bertujuan untuk memperdalam komitmen suster-suster junior dalam mempersembahkan hidupnya secara total kepada Allah dan sesama. Yuk mari kita saksikan kegiatan-kegiatan para suster CM di komunitas. Nah inilah keseharian para suster Karmelit Missionaris di Sedayu. Para suster biasanya bangun pagi jam 5, setelah bangun pagi mempersiapkan diri dan memulai berdoa. Nah untuk berdoa selalu dimulai dengan ibadat pagi yang menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu pergi ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Lalu kembali ke rumah untuk menjalankan meditasi selama 30 menit. Nah meditasi selalu bertujuan untuk merenungkan sabda Tuhan lalu kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada jam 7 para suster Santa pagi bersama. Setelah Santa pagi bersama para suster diberikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk menjalankan pekerjaannya. Ada yang memasak di dapur, ada yang mengepel di kapela, ada yang membersihkan di kandang ayam, ada yang berkebun dan macam-macam pekerjaan lainnya. Setelah bekerja para suster ada pelajaran bersama, ada yang pergi ke kentungan ke seminari untuk belajar bersama frater dan juga belajar di biara. Di biara kami belajar tentang spiritualitas kongregasi, santo-santa dan lain sebagainya. Lalu setelah belajar pada jam 11.30 para suster ada doa rosario bersama. Setelah doa rosario kami ada santap siang bersama. Dalam santap siang bersama para suster biasanya mengadakan rekreasi, berbicara dengan satu sama lainnya, saling bercerita tentang pengalaman dan lain sebagainya pada saat jam makan siang. Setelah makan siang para suster biasanya istirahat siang. Setelah istirahat siang biasanya cuma satu jam, lalu bangun kembali dan mengikuti doa meditasi pribadi selama satu jam. Setelah meditasi kembali lagi para suster junior mengadakan pelajaran di biara bersama suster-suster yang bertugas untuk memberikan pelajaran. Lalu kemudian setelah itu ada berkebun bersama, biasanya di sore hari semua suster ada yang menyiram bunga, ada yang mencabut rumput dan membersihkan halaman dan lain sebagainya. Setelah berkebun para suster biasanya ada minum bersama. Nah setelah minum bersama itu diberikan waktu bebas mungkin untuk membersihkan kamar dan lain sebagainya. Setelah itu para suster ada bacaan rohani, biasanya bersama komunitas ataupun bisa secara pribadi, tergantung dari jadwalnya. Nah lalu kemudian para suster ada ibadat sore bersama tetap dalam bahasa Inggris dan juga meditasi 30 menit. Setelah doa para suster santap malam bersama dan seperti biasa dalam santap malam bersama biasanya ada rekreasi, berbicara dengan satu sama lain. Lalu setelah itu ada rekreasi bersama. Nah rekreasi bersama itu ada bervariasi loh, ada bermain kartu, ada yang latihan kor, lalu kemudian ada hari tertentu di mana para suster ada cerita panggilan dan juga membuat rosario. Nah itu adalah kegiatan rekreasi para suster setiap malam setelah makan malam. Setelah itu doa penutup dan setelah doa penutup mungkin ada para suster yang mau mengerjakan tugas, yang diberikan di seminari atau yang diberikan di biara dapat dikerjakan pada jam itu. Setelah itu para suster beristirahat malam. Pada jam 10 malam lampu akan dipadangkan. Itu pertanda bahwa para suster harus beristirahat. Oke baik suster Iren, terima kasih untuk setiap pengalamannya dan ceritanya tadi. Dari setiap pengalaman itu suster Iren diundang untuk melihat pesan Tuhan dari setiap pengalaman itu. Agar setiap kali atau setiap hari suster Iren semakin mendalam dan semakin memiliki inisiatif untuk menjawab panggilan Tuhan. Ini adalah salah satu kegiatan penting di rumah formasi. Setiap bulan formator atau pendamping dan para suster muda mengadakan dialog agar para suster muda dibantu untuk melihat perkembangan panggilannya. Hai, perkenalkan nama saya suster Mary. Saya berasal dari Flores NTT. Oke saya sudah masuk biara sejak tahun 2003. Jadi sudah 17 tahun hidup di kongregasi Karmelite Misionaris. Mengapa saya jadi suster? Saya mau menjadi suster sejak kelas 3 SD. Waktu itu saya bertemu sama salah seorang suster. Jadi waktu itu kan suster lihat kok susternya senyumnya manis banget. Terus dia tuh kelihatan cantik kalau dia senyum kan. Jadi waktu itu suster tuh pingin jadi suster. Mungkin kalau sudah besar aku pingin jadi suster. Seiring berjalanan waktu, waktu SMP kayaknya itu masih pingin jadi suster. Terus sudah SMA ya sudah sedikit hilang. Soalnya waktu SMA itu suster ya kita sudah punya pacar juga kan waktu itu. Kan suster udah punya pacar terus udah pikirannya udah gak mau lagi jadi suster. Aku tuh pingin punya keluarga gitu. Terus setelah SMA terus lanjutin kuliah. Setelah itu waktu semester 5 suster tuh pingin kayaknya ada sesuatu yang kurang dalam diri suster. Yang kayak ada pingin sesuatu ternyata panggilan itu kembali lagi. Ada perasaan dalam hati yang ada sesuatu yang kurang lah gitu. Gak tahu gimana kenapa itu Tuhan aja yang tahu mengapa sampai hal itu terjadi. Jadi suster ternyata ada panggilan itu muncul lagi. Muncul lagi, waktu itu suster lagi kuliah suster keluar. Keluar terus mencari kongregasi mana yang bisa suster masuk kongregasi mana gitu. Terus waktu itu suster belum mengenal suster-suster karmelite misionaris. Tapi suster mencari saja semua biara-biara apa aja yang cocok sama suster. Akhirnya waktu itu suster dikenalkan sama salah seorang frater ada kongregasi karmelite misionaris. Jadi suster kebiarannya setelah itu bertemu sama susternya. Kebetulan waktu itu susternya orang Filipina. Jadi suster semakin senang soalnya bisa berbicara bahasa Inggris. Kan kebetulan suster juga suka berbicara bahasa Inggris. Jadi ketemu sama susternya terus langsung disuruh untuk ujian. Untuk masuk suster kita harus ujian. Dan ujian waktu itu kayaknya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Lumayan lama. Ujian tentang semuanya bahasa Inggris, tentang kehidupan sehari-hari. Setelah itu seminggu kemudian suster mendapat surat kalau suster lulus menjadi suster CM. Jadi untuk menjadi suster. Jadi suster masuk menjadi aspiran. Aspiran selama satu tahun. Postulannya. Setelah aspiran masuk postulan. Postulannya satu tahun. Novisnya dua tahun. Setelah novis menjadi suster junior. Jadi setelah 4 tahun di Kupang. Datang ke Yogyakarta. Di sini selama dua tahun. Dua tahun di sini. Setelah dua tahun mengikuti yang seperti yang dijelaskan tadi. Kegiatan-kegiatannya. Setelah itu suster diutus kembali ke Kupang. Selama dua tahun di Kupang. Setelah dua tahun di Kupang. Suster diutus ke Filipina. Di Filipina selama empat tahun. Dan setelah empat tahun di Filipina. Kita mempersiapkan kaulu kekal. Jadi ada tahap-tahapnya. Setelah kaulu kekalnya di kembali ke Kupang. Kaulu kekalnya di Kupang. Setelah kaulu kekal suster diutus ke bertugas di Semarang. Setelah di Semarang selama dua tahun. Tahun 2017 suster diminta untuk kuliah di Jogja. Di PGSD UST. Jadi sekarang suster masih kuliah di PGSD UST Jogjakarta. Terima kasih. Halo semua. Selamat pagi. Perkenalkan nama suster. Suster Lucia. Suster berasal dari Flores NTT. Tepatnya di Kabupaten Lembata. Mengapa suster masuk biara? Awalnya ketika melihat panggilan suster kembali. Mulai dari SD sampai SMA. Tidak ada sama sekali. Untuk ketartarikan suster untuk menjadi seorang suster. Tapi tepatnya saat SMA kelas tiga. Ketika suster berusaha untuk berlari. Menjauh dari Tuhan. Tiba-tiba Tuhan tangkap. Alasannya karena suster tidak mau ikut doa. Ikut rosario dan sebagainya. Nah, tapi saat melihat suster CM. Di situ seperti ada sesuatu dalam hati yang seperti nyaman sekali saat melihat suster. Suster CM tepatnya. Karena mengapa suster tertarik dengan suster CM? Karena habitnya, senyumnya, cara menyapanya. Di situ seperti suster baru melihat orang seperti ini. Jadi di situ membuat suster untuk bergabung dengan suster CM. Dan tepatnya mengikuti ujian dan suster dikatakan lulus. Dalam perjalanan waktu, untuk menggapai sampai tahap ini, suster melewati empat tahap. Sudah seperti yang dijelaskan oleh suster Mary tadi. Tahap pertama, aspiran. Tahap tepatnya di Keva. Dan yang kedua, tahap postulan di Kupang. Dan saat novisiat, kembali lagi ke Keva. Keva itu ada di NTT. Dan yang terakhir, setelah suster Kaul pertama, akhirnya suster bergabung di Juniorat di tempat ini, di Yogyakarta. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal. Dan tahun baru, selamat hari Natal. Selamat hari Natal.